Jadi semuanya ada batasannya Pak. Tidak ada kehidupan kita yang bebas. Bahkan dalam kondisi perang pun ada apanya? Batasannya. Waduh. Berarti Islam disebarkan dengan apa? Dengan pedang. Enggak juga. Enggak juga Pak. Dan dalam semua ajaran agama ada yang begitu ya. Bahwa setiap agama itu ya ada ajaran yang namanya berkorban untuk agamanya. Mungkin bahasanya saja beda kan? Kalau dalam Islam disebutnya apa? Jihad. Dan Nabi itu dalam riwayat orang yang sangat kuat Pak. Beliau itu dalam peperangan berada di mana? Paling depan. Bahkan para sahabat ketika menceritakan peperangannya Nabi. Mereka berkata tidak pernah kami melihat seorang laki-laki yang lebih gagah. Lebih perkasa ketika memainkan pedang. Menggerakkan pedang. Dibandingkan siapa? Baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya ayuhalladzina amanu attaquullah haqqa tuqatihi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du para hadirin jamaah. Masjid As-Shifa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Hari ini memasuki ayat ke-190 Al-Baqarah ayat-190 Di ayat yang mulia ini Allah SWT berfirman Dan perangilah Dan perangilah Di sabilillah Di jalan Allah Orang-orang yang memerangi kalian Jadi Nabi Muhammad SAW Dan para sahabat Allah perintahkan memerangi orang-orang yang Memerangi Berarti kafir apa namanya Harbi ya Kafir harbi Tetapi jangan melampaui batas Jangan membunuh anak-anak Jangan membunuh wanita Jangan membakar atau menebang pohon Jangan membunuh Orang-orang yang lemah Yang tidak bersenjata Atau para rahib pendeta Yang ada di dalam tempat ibadah mereka Jangan melakukan mutilasi Jangan melakukan pengkhianatan Jadi walata'at-tadu disini Maknanya sangat luas Inna allaha la yuhibbul mu'tadīn Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyukai orang-orang yang melampaui Tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Tidak boleh kebencian kita kepada satu kaum Menjadikan kita bersikap Tidak adil Maka disini Allah ingatkan Walaupun dalam kondisi perang sekalipun Wala ta'at-tadu Jangan melampaui apa Batas Inna allaha la yuhibbul mu'tadīn Allah tidak suka orang-orang yang melampaui Batas Gulu Melampaui batas itu apa Gulu Ekstrim Waktuluhum Heithu thakiftumuhum Bunuhlah mereka Perangilah mereka Yaitu orang-orang yang disebutkan sebelumnya Orang-orang yang disebutkan sebelumnya Yaitu Yang Yukotilunakum Yaitu orang-orang yang memerangi kalian Waktuluhum Bunuhlah mereka Perangilah mereka Heithu thakiftumuhum Dimanapun kalian menjumpai mereka Keluarkan mereka Atau usir mereka Atau usir mereka Minhaithu akhrajukum Dari negeri dimana kalian dahulu diusir oleh mereka Negeri apa itu? Yang dahulu nabi dan para sahabat diusir darinya Ya negeri makh Dari negeri dimana kalian dulu diapakan Dari negeri dan para sahabat diusir Dari negeri dan para sahabat diusir Tidak pernah lakukan Itu namanya fitnah Kalau dia mengatakan Sesuatu yang buruk tentang diri kita Dan kita memang melakukan itu Gibah namanya Begitu kan? Jadi kalau yang dia katakan tentang diri kita Memang kenyataan Dan itu sesuatu yang buruk Yang kita tidak mau itu diketahui oleh orang Itu namanya gibah Kita digibah Tapi kalau ternyata sesuatu yang buruk Yang dia katakan tentang diri kita Itu adalah tidak benar Maka itu namanya apa? Hah? Fitnah Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Maksudnya apa? Fitnah seperti itu ada fitnah Atau fitnah dalam makna yang lain Ternyata ada fitnah dalam makna yang lain Yaitu asyirku Fitnah disini penting Untuk dipahami artinya Asyirku Jelas? Jadi syirik kepada Allah Menduakan Allah Menyukutukan Allah Lebih besar dosanya dibandingkan dosa pembunuhan Jelas? Tapi kalau dosa pembunuhan Disandingkan atau dibandingkan dengan dosa menuduh Si A mengatakan saudaranya sudah melakukan kejelekan Padahal saudaranya tidak melakukan Itu si A kerjaannya Sedangkan si B membunuh Lebih besar mana dosanya? Si A atau si B? Si B Ngapain si B? Si B Membunuh Tapi disini Al fitnah tu asyaddu minal qatan Bagaimana? Tidak terdengar Pak Amin? Bagaimana Pak Amin? Karena maksud dari fitnah dalam ayat ini Bukan fitnah dalam arti Seorang menuduh orang lain melakukan sesuatu yang buruk yang tidak dia lakukan Tapi arti fitnah di dalam ayat ini Sebagaimana akan kita baca tafsirnya adalah Asyirku Apa? Asyirku Apa itu asyirku? Syirik ya Menduakan Allah subhanahu wa ta'ala Penting berarti belajar ilmu tafsir ya Siapa yang gak punya guru setan jadi guru Coba kalau ini dipelajari sendiri di rumah Bapak kuar-kuar Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Lebih baik Anda membunuh daripada mempitnah Auzubillah Salah Pak Hati-hati Bapak jangan bilang sembarangan seperti itu Perkataan Bapak itu bahaya Bapak katakan bahwa Membunuh lebih mending daripada apa? Memfitnah Ya tidak lah Menghilangkan nyawa itu lebih bahaya daripada apa? Memfitnah Lalu apa maksud dari fitnah disini? Tadi sudah kita katakan Al-fitnatu fi hadhi al-ayah Bima'na asyirik Fitnah di dalam ayat ini maknanya adalah apa? Asyirku Iaitu menyekutukan Allah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala tuqatiluhum indal masjidil haram Dan janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman Memerangi mereka Berperang dengan mereka Membunuh mereka Indal masjidil haram Dekat masjidil haram Jadi jangan lakukan pembunuhan Peperangan Di tanah haram Tanah haram Kita harus hormati kesuciannya Kita harus hormati kemuliaan Jangan kita Nodai kesucian tanah haram Dengan melakukan apa? Peperangan di dalamnya Oh tapi itu Nabi Muhammad Alayhi salatu wassalam Melakukan fathu mekah Itu pun ditanya oleh sahabat Maka Nabi Muhammad berkata Diizinkan Dihalalkan Untukku pada hari ini Dan setelah hari ini Kembali diharamkan Jelas Pak ya Jadi fathu mekah itu apa? Istisnaat Pengecualian yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Muhammad S.A.W Karena sangat urgen Sangat penting Mengembalikan fungsi Masjidil haram Mengembalikan fungsi ka'bah Ke fungsi sebelumnya Sebagai pusat Peribadatan Kepada Allah S.W.T Maka di Karena darurat ini Tuntutannya Maka diizinkan Pada hari itu Untuk siapa? Baginda Rasul Melakukan apa? Peperangan Yaitu Membersihkan Kota mekah Dari Anasir-anasir Kemusyirikan Dihancurkan itu berhala Sambil Nabi Berkata Kan begitu ya Sambil itu berhala Di apa kan? Diancurkan Nabi membaca ayat Telah datang Yang hak Dan telah binasa Yang batil Dan yang batil itu Pasti akan Bina Bina Tinggal menunggu apa? Waktunya saja Lalu Allah Tabaraka wa ta'ala Berfirman Wala tuqatiluhum Indal masjidil harami Hatta Yukatilukum Fih Dan janganlah kalian Wahai orang-orang Yang beriman Tuqatiluhum Memerangi mereka Indal masjidil haram Di masjidil haram Hatta Sehingga Yukatilukum Fih Mereka yang memulai Duluan Menyerang kalian Di dalamnya Jelas ya Jadi kalau memulai Menyerang Jangan Tapi kalau kalian Diserang Dan kalian Sedang di Dimana Di masjidil haram Boleh Tapi kalau memulai Jangan Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila mereka Memerangi kalian Maka perangilah mereka Begitulah balasan Untuk orang-orang Kafir Ya itulah balasan Untuk siapa Orang-orang Kafir Kalau mereka Menghentikan Mereka Tidak Memerangi Kalian lagi Atau mereka Meninggalkan Kekafiran Maka Sungguh Allah Itu Gofur Apa Gofur Pengampun Lagi Maha Penyayang Dan perangilah Mereka Itu Orang-orang Kafir Harbi Sehingga Tidak ada lagi Fitnah Di muka bumi ini Apa itu Fitnah Kembalikan Ke penafsiran Sebelumnya Jadi tujuan Jadi tujuan kita Menegakkan Syariat Yang namanya Jihad Adalah Agar hilang Yang namanya Kemusyrikan Dari muka Bumi Itu tujuan Asas Apa namanya Tujuan asasinya Tujuan dasarnya Dan perangilah Orang-orang Kapir Itu Sehingga Tidak ada lagi Yang namanya Kemusyrikan Dan agar Agama itu Di atas Muka bumi ini Hanya milik Allah Tidak ada lagi Agama yang Menyimpang Apabila mereka Menghentikan Kekafiran mereka Maka tidak ada Uduan Apa itu Uduan Permusuhan Illa Kecuali Al-Zalimin Atas Orang-orang Yang Zalim Itu baru Baca ayatnya Kita baca Penafsirannya Sekarang Berkata Al-Imam Ibnu Kafir Rahimahullahu Ta'ala Mudah-mudahan Penulis kitab ini Mendapatkan Rahmat Dari Allah Telah berkata Abu Ja'far Ar-Razi Meriwayatkan Dari Ar-Rabi Ibni Ibni Anas Dari Abil Aliyah Terkait dengan Firman Allah Wa Qatil Waqatilu Vil Kitali Vil Kitali Bil Madinati Ini Ini adalah Ayat pertama Yang turun Di kota Madinah Tentang Kital Tentang Perang Ini adalah Ayat Perang Pertama Yang turun Di Madinah Jelas ya Jadi Sebelumnya Tidak ada Perintah Berperang Tidak ada Perintah Berjihad Maka Ayat ini Adalah Menandai Babak Baru Perjalanan Da'wah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Ayat ini Menandai Diizinkan Ya Rasul Mengangkat Senjata Walaupun Masih Terbatas Apa Maksudnya Terbatas Yaitu Dalam Konteks Pertahanan Waqatilul Ladina Yukatilunakum Perangilah Mereka Yang Memerangi Kalian Pertanyaan Saya Untuk Bapak Bapak Apakah Yang namanya Jihad Itu Hanya Dalam Pengertian Pertahanan Atau Mungkin Menyeram Jadi Tidak Hanya Bertahan Kadang Kadang Kita Harus Menyeram Ya Diperbolehkan Tidak Diperbolehkan Ketika Terpenuhi Syarat-syaratnya Ada Imam yang Memimpin Benderanya Jelas Yaitu Benderanya Satu Ya Liwanya Royahnya Jelas Benderanya Jelas Komandonya Jelas Bukan Peperangan Antara orang Islam Yang Yang dihadapi Memang Benar-benar Siapa Musuh Misalnya Maka Itu Mungkin Saja Terjadi Tapi pada Pase ini Belum Dibolehkan Pada Pase ini Belum Diapakan Dibolehkan Hanya Sifatnya Apa Ad-daf'u Jihad Bertahan Ada Bertahan Ada Menyerang Katanya Pertahanan Terbaik Itu Menyerang Betul Pak Haji Pak Haji Enggak Pernah Nonton Sepak Bola Pertahanan Terbaik Kalau Main Bola Katanya Menyerang Baik Lalu Dikatakan Disini Hadihi Awalu Ayatin Ini Adalah Ayat Pertama Nazalat Yang Turun Fil Kital Tentang Perang Bil Madinati Di Kota Madinah Falamma Nazalat Tatkala Ayat Ini Turun Kana Rasulullah Yukatilu Man Katalahu Setelah Ayat Ini Turun Maka Rasul Memerangi Kelompok-kelompok Yang Memerangi Rasul Rasul Mulai Memerangi Siapapun Yang Terang-terangan Menunjukkan Permusuhan Mengancam Dengan Pedang Itu Nabi Mulai Meladeni Meladeni Siapa Mereka Dan Nabi Itu Dalam Riwayat Orang Yang Sangat Kuat Bapak Beliau Itu Dalam Peperangan Berada Dimana Paling Depan Bahkan Para Sahabat Ketika Menceritakan Peperangannya Nabi Mereka Berkata Tidak Pernah Kami Melihat Seorang Laki-laki Yang Lebih Gagah Lebih Perkasa Ketika Memainkan Pedang Menggerakkan Pedang Dibandingkan Siapa Baginda Rasulullah Beliau Allah Berikan Kesempurnaan Akal Dan Fisik Akalnya Sempurna Fisik Pun Diberikan Apa Kesempurnaan Oleh Allah Tabarokah Wata'ala Bahkan Dalam Kondisi Kondisi Yang Paling Menakutkan Itu Rasulullah Selalu Berada Di Depan Pernah Satu Ketika Di Madilah Itu Ada Suara Menggelegar Yang Keras Sampai Tidak Ada Orang Yang Berani Keluar Rumah Sampai Akhirnya Mereka Keluar Mereka Ingin Lihat Apa Sebenarnya Yang Terjadi Ketika Sampai Di Sana Rasulullah Sudah Sampai Duluan Sudah Mendahului Siapa Para Sahabat Ridual Allah Alayhim Ajma'in Mudah-mudahan Allah Meridai Mereka Semuanya Lalu Dikatakan Di Sini Dan Setelah Turunnya Ayat Ini Nabi Menahan Diri Dari Orang-orang Yang Menahan Dirinya Dari Nabi Jadi Nabi Hanya Meladili Yang Apa Yang Memang Ajak Berantum Ada pun Orang Kapir Tapi Dia Tidak Mengancam Tidak Menyerang Itu Tidak Diapakan Sama Nabi Tidak Diserang Karena Belum Ada Izin Menyerang Nanti Akan Ada Izin Menyerang Dengan Turunnya Surat At-Tawbah Boleh Menyerang Bahkan Kepada Orang-orang Yang Tidak Memerangi Waduh Berarti Islam Disebarkan Dengan Apa Dengan Pedang Enggak Juga Dan Dalam Semua Ajaran Agama Ada Yang Begitu Bahwa Setiap Agama Itu Ada Ajaran Yang Namanya Berkorban Untuk Agamanya Mungkin Bahasanya Saja Beda Kan Kalau Dalam Islam Disebutnya Apa Jihad Kalau Di Agama Lain Apa Ada Yang Bahasanya War Itu Bahasa Inggris Begitu Bahasa Inggris Bahasa Dalam Agama Lain Dulu Kita Pernah Baca Waktu SMP SMA Ada Gold Gospel Glory Artinya Orang-orang Dari Belanda Dari Portugis Dari Spanyol Dari Inggris Yang Dulu Datang Ke Indonesia Itu Bukan Semata-mata Ingin Apa Ingin Mengambil Rempah-rempah Tapi Ada Misi Misi Misionaris Itu Ada Pasti Bedanya Kita Dalam Damai Dalam Perang Keadilan Ditegakkan Itu Agama Kita Dalam Damai Dalam Perang Adil Walah Tak Tadu Jangan Melempuhi Batas Tapi Coba Kalau Mereka Memasuki Negeri Kau Muslimin Baca Kisah Ketika Bagdad Dimasuki Oleh Bangsa Tatar Mongol Bahasa Baca Kisah Ketika Masjid Al-Aqsa Dimasuki Oleh Pasukan Salib Katanya Darah Itu Sampai Setengah Setengah Betis Jadi Jalan 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 Apa Di Al-Aqsa Itu Di Ganggang Di Yerusalem Itu Dipenuhi Dengan Darah Komuslimin Lihat Apa Yang terjadi Di Sepanyol Pembantaian Yang paling Sadis Yang mungkin Tidak Akan Terulang Lagi Ya Bagaimana Umat Islam Antara Anda Murta Atau Anda Disiksa Dengan Siksaan Yang Tidak Pernah Bisa Dibayangkan Oleh Manusia Sampai Ada Museum Yang Berisi Alat Penyiksaan Yang Pernah Dipakai Untuk Siapa Umat Islam Itu Kalau Negeri Kita Dimasuki Oleh Mereka Tapi Coba Negeri Mereka Dimasuki Oleh Kita Apa Yang Terjadi Ilmu Pengetahuan Peradaban Yang Dibangun Ketahanan Sosial Yang Terbentuk Itu Luar Biasa Tidaklah Umat Islam Memasuki Satu Negeri Kecuali Negeri Itu Menjadi Apa Menjadi Makmur Dengan Ilmu Dengan Keadilan Dengan Kesejahteraan Silahkan Dibaca Sejarah Sebutkan Satu Negeri Yang Porak Poranda Gara Islam Masuk Kesana Ada Tapi Sebutkan Banyak Negeri Yang Porak Poranda Ketika Umat Islam Dijajah Banyak Banyak Lalu Untuk Apa Ustaz Berjihad Berjihad Itu Lita Kalimat Allah Yal Uliya Agar Kalimat Allah Paling Tinggi Jangan Ada Yang Lebih Tinggi Dari Allah Kami Tunduk Kepada Kalian Kalau Kalian Tawarannya Tiga Tawarannya Tiga Kami Masuk Kepada Kalian Masuk Islam Selesai Akhir Kita Bersaudara Tanah Ini Milik Kalian Aset Ini Milik Kalian Rumah Ini Milik Kalian Harta Kalian Terjaga Kalian Jadi Saudara Kami Masuk Is Oh Kami Pengen Tetap Di Atas Ajaran Agama Kami Oh Begitu Oh Kami Gak Bisa Paksa Kami Gak Bisa Paksa Tapi Anda Siap Berada Di Bawah Kekuasaan Umat Islam Dan Anda Ya Kami Gak Bisa Ambil Zakat Ya Anda Anda Harus Bayar Jizyah Yang Bayar Zakat Siapa Orang Islam Orang Islam Terjaga Darahnya Hartanya Dan Mereka Bayar Zakat Kalau Kalian Gak Bisa Bayar Zakat Karena Bayar Zakat Itu Adalah Hukum Syariat Dan Kalian Belum Memenuhi Syarat Tapi Kalian Bayar Jizyah Saja Bayar Jizyah Setahun Sekali Setahun Itu pun Bagi yang Mampu Yang Dewasa Dibayarkan Jiz Jizyah Oh Enggak lah Kami Anti Hidup Di bawah Kekuasaan Kalian Kita Orang Islam Jawab Ya Sama Kami Juga Gak Mungkin Hidup Di bawah Apa Kekuasaan Bayang Bayang Kalian Islam Kami Ingin Menjadikan Manusia Itu Keluar Min Ibadatil Ibad Ila Ibadati Rabbil Ibad Kami Ingin Manusia Itu Keluar Dari Penyembahan Kepada Makhluk Menuju Penyembahan Kepada Tuhannya Makhluk Min Ibadatil Ibad Ila Ibadati Rabbil Ibad Jangan Ada Lagi Sesama Makhluk Menyembah Tapi Harus Hanya Allah Yang Itu Tujuan Kami Yang Kedua Kami Ingin Datang Menemui Kalian Untuk Mengeluarkan Kalian Min Juri Adian Ila Adlil Islam Dari Kezaliman Kezaliman Agama Menuju Keadilan Islam Itu Yang Kami Inginkan Agar Keadilan Islam Itu Menjadi Rahmatan Yang Menaungi Segala Sesuatu Dan Yang Ketiga Kami Ingin Mengeluarkan Kalian Min Diyiquid Dunia Ila Sa'ati Dunia Wal Akhirah Dari Sempitnya Dunia Ini Menuju Luasnya Dunia Dan Akhirat Kemakmuran Kejayaan Kesejahteraan Yang akan Didapatkan Oleh Manusia Ketika Mereka Tunduk Kepada Semua Hukum Ketentuan Aturan Allah Subhanahu Itu Yang Kami Inginkan Oh Enggak Mau Ya Sudah Kalau Enggak Mau Enggak Ada Masalah Ya Pilihannya Ada Pilihan Yang Terakhir Apa Itu Berperang Ya Kadang Kami Menang Kadang Kalian Menang Coba Kita Aja Lihat Apakah Dalam Peperangan Ada Kezaliman Tidak Kan Masing Masing Udah Siap Anda Bawa Pedang Bawa Sama Sudah Apa Gentle Kan Berperang Apakah Yang Namanya Perang Orang Islam Pasti Menang Tidak Perang Badar Islam Yang Menang Perang Uhud Kalah Itulah Hari-hari Antara Kemenangan Dan Kekalahan Yang Kami Pergilirkan Pergantikan Di antara Manusia Jadi Dalam Jihad Itu Ada Paksaan Tidak Kalau Menurut Saya Tidak Ketika Mereka Tidak Mau Masuk Islam Tidak Dipaksa Tapi Anda Harus Tunduk Kepada Siapa Kau Muslimin Karena Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Daripada Agama Allah Kalau Tidak Mau Tunduk Pilihan Terakhir Bahkan Kalaupun Kita Harus Berperang Allah Berwasiat Jangan Melampaui Batas Karena Allah Tidak Suka Siapa Orang Orang Yang Melampaui Batas Jelas Para Hadirin Kemudian Dikatakan Oleh Ibnu Kathir Rahimah Allah Ta'ala Itu Pula Yang Dikatakan Oleh Abdul Rahman Bin Zaid Bin Aslam Sampai Beliau Berkata Atau Sampai Pada Perkataan Beliau Hadihi Mansu Khotun Ayat Ini Sudah Dimansuk Ayat Yang Mana Pak Ayat Sareat Jihad Bertahan Ini Kan Cuman Yang Disareat Jihad Bertahan Saja Berarti Pemahamannya Belum Boleh Jihad Menyerang Namanya Jihad Tolap Itu Belum Boleh Tetapi Larangan Jihad Menyerang Itu Dibatalkan Dengan Nazalat Hatta Nazalat Suratu Baro'ah Sampai Turunnya Surat Baro'ah Apa itu Surat Baro'ah At-Tawbah Baro'atum Minallahi Warasulihi Ila Ladina Ahad Tum Minal Masyriki Semenjak Turunnya Surat At-Tawbah Maka Larangan Melakukan Jihad Apa Tolap Jihad Tolap Itu Apa Jihad Menyerang Itu Sudah Dihilangkan Artinya Boleh Saja Tentunya Tidak Dalam Semua Kondisi Dalam Kondisi Umat Islam Punya Kekuatan Punya Kekuasaan Dan Ingat Jangan Sampai Jihad Itu Mendatangkan Mab Sadat Yang Lebih Besar Ada Orang Ingin Berjihad Setelah Dia Berjihad Bukannya Kalimat Allah Menjadi Tinggi Malah Agama Allah Difitnah Ada Gak Yang Begitu Dijadikan Sebagai Apa Bahan Untuk Orang Orang Mushrik Untuk Apa Mendiskreditkan Sareat Baik Itu Mohon Maaf Misalnya Jenggot Atau Apa Namanya Hijab Dan Lain Sebagainya Ini Salah Karena Kenapa Jihadnya Tidak Dengan Ilmu Tapi Hanya Dengan Nafsu Hanya Dengan Semangat Padahal Tidak Boleh Berjihad Dasarnya Dengan Nafsu Harus Jihad Itu Dasarnya Dengan Ilmu Ya Sebagaimana Yang Sudah Digariskan Oleh Quran Dan Hadis Jelas Rekan Rekan Sekalian Baik Lalu Dikatakan Disini Wafi Hadha Nazarul Walaupun Pendapat Ini Kayaknya Ya Bermasalah Juga Fihi Nazar Artinya Ibnu Kasir Berkata Yang Mengatakan Ayat Ini Sudah Dihapuskan Fihi Nazar Apa Itu Fihi Nazar Ya Kayaknya Harus Diteliti Ulang Maksudnya Diteliti Ulang Kenapa Tidak Kita Katakan Bahwa Setiap Ayat Itu Ditempatkan Sesuai Dengan Realitanya Jelas Tidak Setiap Ayat Itu Ditempatkan Sesuai Dengan Apa Realitanya Artinya Dalam Kondisi Umat Islam Lemah Yang Paling Mungkin Jihad Apa Namanya Bertahan Kalau Umat Islam Apa Lemah Tapi Kalau Umat Islam Kuat Ada Kepemimpinan Yang Tunggal Ada Stabilitas Mungkin Tidak Kita Menyerang Mungkin Katanya Nanti Kita Akan Akan Berperang Sampai Ke Roma Betul Atau Tidak Betul Atau Tidak Bapak Itu Hadis Nabi Hadis Nabi Akan Terjadi Peperangan Yang Panjang Antara Kalian Dengan Bangsa Roma Bangsa Romawi Lalu Para sahabat Berkata Ya Rasulullah Roma Roma Yang Mana Yang Kami Kuasai Dahulu Timur Atau Barat Maka Rasulullah Berkata Yang Timur Yang Terlebih Dahulu Kalian Kuasai Ada Pun Yang Barat Panjang Lama Sekali Akan Banyak Terjadi Peperangan Antara Kalian Berarti Dikemudi Di akhir Zaman Akan Ada Lagi Yang Namanya Jihad Iya Kalau Romawi Timur Apa Itu Namanya Romawi Timur Itu Itu Sekarang Jadi Istanbul Ayah Sofia Itu Adalah Pusat Kekuasaan Romawi Timur Itu Sudah Lapan Abad Setelah Nabi Wapat Baru Bisa Dilaksanakan Coba Pak Kebayang Tidak Lapan Abad Sebelumnya Nabi Bilang Kalian Akan Menguasai Romawi Timur Itu Saking Yakinnya Orang-orang Islam Gak ada Yang Turun Kepercayaannya Harusnya Kan Sudah Seabad Mana Si Rasul Katanya Bilang Akan Ditaklukan Ini Sudah Seabad Lewat Belum Menang Dua Abad Gak Berkurang Keyakinan Mereka Tiga Abad Gak Berkurang Sampai Delapan Abad Barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membuktikan Kebenaran Sabda Nabinya Konstantin Konstantinovel Itu Akan Dikuasai Oleh Seorang Raja Dan Dia Sebaik Baik Raja Pasukannya Pun Sebaik Baik Pasukan Itulah Pasukannya Muhammad Al Fatih Dikuasai Kebayang Gak Pak Untuk Membuktikan Kebenaran Berita Nabi Itu Butuh Waktu Delapan Abad Sebentar Atau Lama Itu Lama Sekali Delapan Abad Dan Para Sahabat Dan Orang Orang Yang Datang Setelahnya Berusaha Membuktikan Kebenaran Sabda Nabi Oleh Karenanya Ada Sahabat Nabi Yang Dikuburkan Di Benteng Konstantinovel Itu Di Di Bawah Di Bawah Pagar Siapa Nama Sahabat Itu Yang Dikubur Di Turki Sahabat Nabi Tapi Dikubur Di Turki Tidak Ada Yang Tidak Ayyub Al-Ansari Radiyallahu Ta'ala Kebayang Tidak Delapan Abad Sebelum Menjadi Kenyataan Itu Bahkan Jamannya Muawiyah Bin Abi Sofyan Jamannya Badi Umayyah Itu Para sahabat Berjuang Terus Agar Itu Menjadi Kenyah Dan Baru Terjadi Kenyataan Berapa Abad Kemudian Delapan Abad Kurang Lebih Lalu Untuk Sampai Koroma Berapa Abad Nggak Tahu Tapi Itu Pasti Akan Terjadi Karena Apa Yang Disampaikan Nabi Tidak Ada Yang Bohong Semuanya Benar Kalian Akan Diberikan Kunci Kunci Istana Persia Apakah Istana Persia Sudah Dikuasai Oleh Kau Muslimin Sudah Persia Kalian Akan Diberikan Kunci Kunci Istana Putih Di Negeri Syam Apakah Dikasih Kalian Akan Menguasai Yaman Semua Yang Dikabarkan Oleh Nabi Menjadi Kenyataan Baik Tapi kita Nggak Tahu Umur Kita Sampai Nggak Kesana Karena Nggak Tahu Ini Masalah Gaib Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Allah Subhanahu Ta'ala Lalu Dikatakan Disini Wa Fihadha Nazar Yang Berpendapat Ayat ini Sudah Dimansuh Fihi Nazar Maksudnya Harus Dikaji Lagi Karena Firman Allah Yang Berbunyi Yaitu Perangilah Orang-orang Yang Memerangi Kalian Di Dalamnya Ada Tahyijun Yaitu Tahyij Apa itu Tahyij Allah Mengobarkan Tahyij Atau Merangsang Atau Menggerakkan Ya Untuk Memerangi Orang-orang Yang Apa Memerangi Kaum Muslimin Maksudnya Di ayat itu pun Sebenarnya Ada petunjuk Bukan hanya Bertahan Mungkin saja Menyerang Siapa Orang-orang Yang Memerangi Kaum Kaum Muslimin Sebagaimana Allah Pirmankan Di ayat yang Lain Waqatilul Mushrikina Kaafatan Kama Yukatilun Akum Kaafah Dan perangilah Orang-orang Mushrik Seluruhnya Seluruhnya Mau Memerangi Mau tidak Memerangi Kan Kaafatan Waqatilul Mushrikina Kaafatan Kama Yukatilun Akum Kaafah Dan perangilah Orang-orang Mushrik itu Secara Bersama-sama Sebagaimana Mereka Memerangi Kalian Bersama-sama Oleh Karenanya Di ayat Setelahnya Allah Berfirman Waqtuluhum Haithu Thakiftumuhum Perangilah Mereka Dimanapun Kalian Mendapatkan Mereka Waakhrijuhum Dan usir Mereka Min Haithu Akhrajukum Dari Dari Negeri Dimana Kalian Dahulu Diusir Allah Sudah Isha Sepertinya Kita Cikupkan Sampai Disini Mudah-mudahan Allah Selalu Memberikan Keikhlasan Dan ilmu Yang Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa ala Alihi Wa sahbihi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh